Al-Fatihah 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 Ini rasa cinta inilah yang memasukkan ke dalam Islam Mencintai hal-hal yang Allah cintai Rasa cinta jenis yang kedua inilah yang mengeluarkan dari kegahfiran Dan orang yang paling Allah cintai adalah orang yang paling bagus rasa cintanya jenis kedua ini Dan yang paling hebat dalam rasa cinta jenis yang kedua ini Mencintai hal-hal yang Allah cintai Dan pasangannya adalah membenci hal-hal yang Allah benci Ini nanti kemudian mencintai manusia-manusia yang Allah cintai Mencintai amal-amal yang Allah cintai Mencintai iman, mencintai sholat Dan seterusnya Ini adalah rasa cinta jenis yang kedua Dan inilah yang memasukkan orang ke dalam Islam Dan mengeluarkan orang dari kegahfiran Kemudian yang ketiga Al-hubu lillahi wa filahi Rasa cinta karena Allah Dan rasa cinta jenis yang ketiga ini Apa hubungannya dengan rasa cinta yang kedua Rasa cinta jenis yang kedua ini adalah Turunan dari rasa cinta jenis yang kedua Rasa cinta jenis yang ketiga ini adalah turunan dari rasa cinta jenis yang kedua Karena rasa kalau kemudian rasa cinta yang pertama itu luas cakupannya Amal, orang, kalau ini lebih cenderung pada orang Maka ini akan menghasilkan Walak walabarak Sikap tentang atau pengetahuan tentang siapa kawan dan lawan Maka mencintai orang-orang yang Allah cintai Dan membenci orang-orang yang Allah benci Allah mencintai orang yang beriman Maka kita cintai orang-orang yang beriman Masing-masing dicintai sebagaimana kadar keimanannya Allah membenci orang kafir Maka kita benci orang kafir Kemudian yang keempat Al-mahabbatumma'allahi Menduakan Allah dalam cinta Menduakan Allah dalam cinta Mungkin terjemah yang paling enak demikian Al-mahabbatumma'allahi Menduakan Allah dalam cinta Mencintai Allah Dan mencintai Selain Allah sebagaimana cinta kepada Allah Wahiyal-mahabbatusshirkiyatu Ini Cinta yang syirik Atau cinta yang bikin Orangnya jadi musyrik Maka siapa yang mencintai sesuatu Di samping mencintai Allah Namun bukan karena Allah Bukan lillahi dan villahi Dan bukan karena mencintai sesuatu yang Allah cintai Tidak termasuk dalam nomor 2 Nomor juga nomor 3 Maka berarti sesuatu yang ditindai itu tersebut telah dijadikan sebagai tandingan Tandingan bagi Allah dalam masalah cinta Dalam ibadah dalam bentuk cinta Dan inilah rasa cinta yang dimiliki oleh orang-orang musyrik Mereka rasa cinta mereka kepada Allah itu statusnya jenis yang keempat Yaitu al-mahabbatuh ma'allahi Menduakan cinta Menduakan cinta terhadap Allah Kemudian kaedah yang ke-80 Al-kha'uful jibilliyu Rasa takut yang kudrati dan alami Layulamu alaihil abdu Seorang itu tidaklah dicela karenanya Seorang muslim tidaklah dicela Ketika ada pada dirinya rasa cinta yang alami Rasa cinta yang normalnya orang Rasa takut yang alami Itu rasa takut yang normalnya dan wajarnya Dimiliki oleh semua orang Yang dimaksud dengan jibilliyu Artinya at-tabi'i wal-fitri Rasa cinta yang alami dan normal Rasa takut yang alami dan normal Semacam Rasa takut dengan jin Dalam sebagian bentuknya Tidak dalam semua Namun dalam sebagian bentuk Rasa takutnya Ini statusnya rasa takut alami Misalnya rasa takut karena Melihat penampaan jin yang mengerikan Kalau lihat penampaan jin yang lucu Ya harusnya tidak takut Namun ya lucu Maka rasa takut pada jin Dalam sebagian bentuknya adalah rasa cinta Rasa takut yang bersifat alami Demikian juga rasa takut dengan pencuri Rasa takut masuk penjara Rasa takut terhadap penguasa yang zalim Rasa takut dengan api Rasa takut dengan ular Fahada layulamu alihil abdu Seorang itu tidaklah dicela Dikarenakan memiliki rasa takut Rasa takut semacam ini Dalamnya Allah Ta'ala berfirman Tentang nabinya Musa Alayhi salam Fafaratu minkum Lama akhiftukum Aku lari dari kalian Tadkala aku takut kepada kalian Asyu'ara Yaitu rasa takut ketika itu adalah Rasa takut terhadap Penguasa yang zalim Kemudian kaedah yang ke-81 Al-Mahabbatul Fitriyatu Yang nama lainnya Al-Mahabbatul Tabi'iyatu Laisat bimu'alatin Rasa cinta yang normal dan alami Itu bukanlah keperbihaan dan atau loyalitas Yang haram, yang terlarang Ketika ini ditujukan kepada Rasa cinta tersebut Ditujukan kepada orang kafir Atau mungkin sebenarnya Mungkin judul kaedahnya lebih tepat Mungkin Mahabbatul Kafir Al-Fitriyah Rasa cinta kepada orang kafir Yang bersifat alami Yang bersifat kudrati Yang bersifat normal Itu bukan loyalitas Dengan non-muslim yang hukumnya haram Maka rasa cinta Berkenaan dengan bab mu'alat Loyalitas Maka rasa cinta ada Rasa cinta Tobi'iyah, fitriyah Rasa cinta alami dan normal Dan ada Mahabbah, diniyah, syariyah Dan rasa cinta karena Agamanya dan akidahnya Maka seorang hamba tidaklah Dijelah Dalam kasus semisal Ada laki-laki muslim yang menikahi Wanita ahli kita Kemudian dia mencintai Istrinya Maka rasa cinta Si laki-laki muslim ini Dengan Istrinya yang ahli kitab Bukalah rasa cinta Karena agamanya Dan tidaklah tergolong Mu'alat Loyalitas kepada Non-muslim Namun itu adalah Rasa cinta alami Cintanya seorang laki-laki Kepada perempuan yang jadi istrinya Maka ini adalah Rasa cinta Fitriyah Rasa cinta yang normal Dan alami Contoh yang lainnya Seorang mu'min yang mencintai Ayahnya yang musrik Maka ini rasa cinta alami Bukan rasa cinta Karena faktor agama Bukan pula rasa cinta Karena faktor akidah Demikian juga Jika ada seorang yang Mencintai saudaranya yang musrik Rasa cinta alami Waljibillah dan Normal Falayulamu alihal abudu Seorang hampatid Allah Dijelak Karenanya Maka disini kita lihat Rasa cinta Ada dua macam Fitriyah Tobi'iyah Dan ada rasa cinta Maha patid din Wa akidah Rasa cinta karena Cinta dengan agamanya Rasa cinta dengan agamanya Dan akidahnya Dan orang yang Kita lihat nyata-nyata Punya rasa cinta Dengan orang musrik Karena agamanya Itu kita jumpai pada Orang-orang liberal Yang meyakini Semua agama itu Sama Maka dia Bila-bila Dia cintai Orang kafir Karena Kecintaannya dengan agamanya Karena dia anggap Agamanya benar Ini agamanya Benar Ini karena semua agama Benar dalam Pandangan dan keyakinannya Kemudian Kaedah yang ke Delapan puluh dua Hukum asal Tamaim Jimat Itu terlarang Jika Jimat tersebut Minat Tamaim Syirqiyah Adalah jimat yang isinya Kalimat-kalimat Gemusrikan Ada permintaan Ada Simbol tertentu Untuk undang Jin dan setan Ada kalimat-kalimat Tertentu Minta Pertolongan Kepada Jin dan setan Itu isi jimatnya Fahuwa mutafakun Alaman Ayah Maka ini Disepakati ulama Kalau itu Terlarang Yang kedua Jika jimat itu Isinya Murni Al-Quran Saya katakan Murni Al-Quran Artinya Kalau Al-Quran Dan berjampur Dengan yang lain Itu terlarang Atau jelas Terlarang Nah ini Yang murni Al-Quran Atau murni Kalimat-kalimat Doa Dan kalimat-kalimat Bacaan Perlindungan Yang syari Misalnya Ayat kursi Murni Tidak ada Campuran yang lainnya Ayat kursi Mungkin Dikantungkan Di mobil Di atas Setir Setir Atau Didekat itu Dan Diniatkan Sebagai Perlindungan Maka ada Perselisihan Ulama Atau Satu jenis Perselisihan Dalam Masalah Ini Pendapat Yang paling Kuat Meskipun Isi jimat Itu Murni Al-Quran Tetap Terlarang Namun Perlu Kita Sadar Dan Tidak Tutup Mada Ada Khilaf Ulama Dalam Masalah Ini Kenapa Tetap Terlarang Alasan Yang pertama Li'umumil Adillah Karena Dalil-dalil Yang melarang Jimat Itu bersifat Umum Tidak Dirinci Apa Isi Jimatnya Maka Semuanya Dijikan Jimat Kemudian Yang kedua Alasan Yang kedua Li'satid Darai Untuk Menutup Jalan Keburukan Maka Ketika Difatwakan Oleh Seorang Yang terpandang Oh Jimat Ayat Kursi Tidak Bapak Nanti Dikhawatirkan Ada Orang Yang Melibarkannya Sendiri Berarti Jimat Tidak Bapak Dari Menggantungkan Jimat 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 Lehernya Atau Di Atas Pintu Atau Yang Lainnya Semoga Allah Tidak Sempurnakan Urusannya Tidak 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 Sempurnanya Urusan Berarti Tidak Beres Dan Siapa Yang Menggantukan Kerang Jimat Falawata Allah Lahu Maka Semoga Allah Tidak Memberikan Ketenangan Untuknya Orang Pakai Jimat Itu Supaya Ayem Tenterm Aman Ini Ada Jimat Perlindungan Maka Nabi Doakan Dan Nabi Katakan Semoga Allah Tidak Memberikan Ketenangan Untuknya Dalam Berat Yang Lain Manta Alakot Tamimatan Fakot Ashoka Siapa Yang Menggantungkan Jimat Maka Dia Telah Melakukan Kemusrikan Kemudian Berkenaan Dengan Jimat Maka Dilengkapi Dengan Kaedah Selanjutnya Jika Pengaruh Yang Mengatakan Kaedah Selanjutnya Mengatakan Jika Pengaruh Dari Sesuatu Yang Digantungkan Itu Pengaruh Yang Real Maka Itu Bukan Jimat Namun Jika Sesuatu Yang Digantungkan Di Leher Atau Yang Lainnya Itu Pengaruh Pengaruhnya Adalah Khoyali Pengaruhnya Imajinatif Fardi Pengandian Saja Asumsi Saja Fawwata Mimaton Maka Itulah Yang Disebut Dengan Tamimah Atau Jimat Maka Maka Tidak Semua Yang Digantungkan Oleh Seseorang Di Lehernya Atau Di Badannya Atau Di Rumahnya Atau Di Mobilnya Atau Di Hewan Tunggangannya Atau Di Atas Pintu Rumahnya Teranggap Jimat Tidak Semua Teranggap Jimat Ila Iza Taqada Fihi Kecuali Jika Dia Yakini Bahwasannya Benda Tersebut Mendatangkan Kebaikan Atau Mencegah Kejelekan Padahal Wakan Nafi Hakikat Amri Realitanya La Atar Alahu Itu Tidak Ada Efeknya Ini Benda Benda Tersebut Realnya Tidak Punya Efek Namun Orang yang Memakai Dan yang Menggantungkan Itulah Yang Mengandaikan Efek Tersebut Dan itu Menengdi Nafsi Dari dirinya Sendiri Yang Memasang Asumsi Ini Benda Ini Memiliki Manfaat Ini Dan Itu Semacam Ada Orang Yang Menggantungkan Di Lehernya Benang Untuk Melindungi Diri Dari Penyakit Demam Atau Menggantungkan Kalimat Perlindungan Terutama Yang Bukan Yang Berasal Dari Nabi Untuk Mencegah Ain Atau Sihir Atau Gangguan Jin Atau Semacam Itu Itu Semua Mimayu Alaku Semua Benda-benda Yang Dikantungkan Dan Dicari Darinya Atharun Khoyaliyun Wahmiyun Dicari Darinya Dampak Yang Dampaknya Itu Bersifat Khoyali Imajinatif Dan Wahmi Murni Anggapan Sedangkan Ketika Ketika Seorang Memakai Benda-benda Yang Real Bermanfaat Yang Tidak Termasuk Dalam Bab Jin Contoh Ekstrimnya Siapa Memakai Kajamata Maka Dia Bukan Jin Jin Ini Bukan Jin Jin Karena Dampak Dan Pengaruh Itu Hakiki Demikian Juga Kalung Yang Dipakai Oleh Wanita Bukalah Jimat Karena Dampak Dan Pengaruh Hakiki Yaitu Tajam Berdandan Dan Tambah Cantik Karenanya Wahakadah Dan Demikian Seterusnya Ini Kemudian Kita Masuk Pembahasan Selanjutnya Tentang Keberkahan Selanjutnya Wadiul Barokati Wallahu Wahda Yang Meletakkan Keberkahan Pada Satu Benda Tertentu Makhluk Tertentu Adalah Allah Semata Lasharikalahu Tidak Ada Yang Jadi Sekutu Bagi Allah Dalam Hal Ini Catatan Kaki Dua Ainul Kaedah Disama Persis Dengan Kaedah Adalah Redaksi Hadis Nabi Yang Diatkan Al-Bukhari Dari Jabir Marfu'an Sabda Nabi Sallallahu Nabi Katakan Ya'al Barokatuh Minallahi Keberkahan Itu Asalnya Dari Allah Artinya Yang Menempatkan Keberkahan Pada Satu Hal Hanya Allah Yang Bisa Maka Tidak Boleh Meyakini Ada Makhluk Tertentu Yang Bisa Memberi Keberkahan Fawatul Barokatih Maka Yang Meletakkan Keberkahan Pada Waktu Tempat Atau Benda Tertentu Ini Adalah Perbuatan Khas Allah Azza Wajalla Tidaklah Mampu Al-Makhlukuna Makhluk An Bakrati Abihim Bakrati Abihim Itu Terjemahnya Semuanya Maka Makhluk Semuanya Tanpa Terkejuali Semuanya Tanpa Ada Satupun Yang Tersisa Itu Tidak Tidak Bisa Meletakkan Sedikitpun Keberkahan Maka Yang Menciptakan Keberkahan Sehingga Ada Pada Benda Tertentu Semacam Zamzam Atau Pada Benda Benda Tertentu Atau Pada Waktu Tertentu Semacam Ramadan Dan Waktu-Waktu Istimewa Yang Lainnya Yang Meletakkannya Hanyalah Allah Dan Dia Allah Itu Memiliki Kekhasan Mendapatkan Label Di Tabarak Maka Tidak Tidak Boleh Menggunakan Penyebutan Tabarak Untuk Selain Allah Untuk Makhluk Karena Fallah Walladhi Yubari Karena Allah Yang Memberkahi Sedangkan Hamba Itu Cuma Mubarak Yang Diberkahi Nah Kemudian Selanjutnya La Yajusud Tabar Kubisye Illa Bidalilin Tidak Boleh Mencari Berkah Dengan Sesuatu Maka Dibedakan Antara Tabar Bishye Sama Tabar Minasye Kalau Tabar Minasye Itu Kaedah Sebelumnya Kaedah Sebelumnya Mencari Keberkahan Dari Sesuatu Artinya Diyakini Sesuatu Itu Bisa Memberi Keberkahan Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Tabar Minasye Itu Syirkun Akbar Itu Syirik Besar Perkeyakinan Sesuatu Bisa Memberi Berkah Dia Dia Sendiri Yang Memberi Berkah Semata Semata Mata Dia Yang Memberi Berkah Itu Syirik Akbar Sedangkan Tabar Bishye Tabar Bishye Itu Bisa Jadi Bid'a Itu Bisa Jadi Sarana Menuju Syirik Akbar Atau Sarana Syirik Saja Maka Tidak Diperbolehkan Tabar Bishye Tabar Dengan Sesuatu Diakini Sesuatu Ini Allah Letakkan Keberkahan Padanya Namun Dia Berusaha Mendapatkannya Dengan Cara-cara Bikin Kreativitas Sendiri Maka Hukum Asal Tabar Dengan Benda Adalah Attau Kifu Al-Nas Dalam Mengikuti Nas Nas Al-Quran Dan Sunnah Maka Walaslu Fitabar Bil'amkinati Attau Kifu Al-Nas Maka Ngalah Berkah Dengan Tempat Juga Mengikuti Nas Dan Hukum Asal Ngalah Berkah Dengan Waktu Juga Mengikuti Nas Jadi Ngalah Berkah Dengan Benda Tertentu Misalnya Air Zamzam Itu Mengikuti Aturan Pemanfaatan Air Zamzam Dengan Meminumnya Tidak Bisa Kemudian Dengan Bikin Sendiri Misalnya Air Zamzam Dibawa pulang Ke rumah Kemudian Disiramkan Ke Rumahnya Dipercik-percikkan Supaya Rumahnya Berkah Ini Tidak Tidak Benar Penggunaan Air Zamzam Untuk Diambil Berkah Ngikuti Panduannya Gimana Pemanfaatan Air Zamzam Yang Dibenarkan Yang Jelas Ada Diminum Kemudian Misalnya Ngalah Berkah Dengan Tempat Misalnya Ngalah Berkah Di antara Tempat Yang Berkah Tanah Mekah Misalnya Tempat Yang Berkah Gimana Ngalah Berkah Dengan Tempat Mekah Ini Tidak Kemudian Cari Kerikilnya Cari Ini Bawa pulang Namun Dengan Memperbanyak Ibadah Di Di Mekah Di Di Harum Mekki Ngalah Berkah Dengan Waktu Misalnya Ramadan Itu Waktu Yang Berkah Gimana Caranya Diisi Dengan Ibadah Ibadah Yang Dituntunkan Salat Tarawih Becah Al-Quran Dan Yang Lain Liana Wujud Al-Farukati Karena Keberadaan Berkah Adalah Perkara Yang Gaib Dan Perkara Gaib Itu Menunggu Dalil Tidak 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 Bisa Dikias-kiaskan Dianalokan Tidak Pula Dengan Tidak Bisa Dengan Semata-mata Pendapat Tidak Pula Dengan Semata-mata Istihad Dalam Bap Keberkah Di Antara Tempat Yang Berkah Masjid Gimana Cara Ngalap Berkah Masjid Ngalap Berkahnya Dengan Menghadiri Pengajian Di Masjid Dengan Solat Jamaah Di Masjid Dan Yang Lainnya Tidak Boleh Ngalap Berkah Masjid Dengan Mencium Tembok Masjid Jangan Masjid Al-Asri Masjid Al-Haram Saja Tidak Berlaku Demikian Tidak Berlaku Demikian Nusap 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 Temboknya Tiangnya Tidak Demikian Ngalap Mencari Keberkahan Masjid Namun Dengan Melakukan Hal-hal Yang Dituntunkan Di Masjid Itu Cara Ngalap Berkah Mencari Keberkahan Masjid Demikian Kita Lentikan Baik Tadi Syak Al-Nabi Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi Wassalam Wa akhut Ta'wan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salatu Wassalamu Ala Rasulillahi Wa ala Alihi Wa sahbihi Wa Mantabih Ahum Bi ihsanin Ila Yawmidin Amma Baid Selanjutnya Kaedah Yang Ke 86 Keberkahan Dat Itu Bisa Berpindah Pindah Sedangkan Keberkahan Abstrak Itu Bersifat Menetap Dan Tidak Berpindah Pindah Yang Kami Maksudkan Dengan Keberkahan Dat Adalah Keberkahan Yang Tantakilo Ila Kulis Syai'in Yang Bisa Berpindah Kepada Segala Sesuatu Yang Bersentuhan Dengannya Semacam Keberkahan Nabi Sallallahu Assalam Para Sahabat Ngalap Berkah Dengan Air Wudhu Nabi Sisa Air Wudhu Nabi Dengan Pakaian Nabi Dengan Keringat Nabi Dengan Dahak Nabi Dengan Rambut Nabi Dan Ngalap Berkah Mencari Berkah Dengan Dat Nabi Sallallahu Assalam Itu Boleh Ketika Beliau Hidup Dan Setelah Meninggal Dunia Jika Kita Yakin Bahasanya Bekas Tersebut Adalah Min Dimni Bagian Dari Bekas Tubuh Nabi Sallallahu Sallallahu Wa Adapun Orang Yang Lain Min Berkatil Awliya Berkahnya Para Wali Yaitu Orang Salih Semacam Keberkahan Abu Bakar Keberkahan Umar Dan Para Sahabat Muhajirin Ansar Tabiin Para Imam Para Dai Para Ahli Ibadah Orang Orang Yang Zuhud Orang Yang Bertakwa Dan Warak Keberkahan Mereka Bersifat Maknawi Yang Melekat Pada Badan Mereka Saja Tidak Bisa Melampaui Badan Mereka Oleh Karena Itu Maka Para Sahabat Tidak Yata Sarafuna Melakukan Tindakan Bersama Keberkahan Abu Bakar Sebagaimana Tindakan Yang Mereka Lakukan Bersama Keberkahan Nabi Sallallahu Alih Wasallam Demikian Juga Setiap Waktu Yang Thabat Barokatuhu Yang Terbukti Keberkahannya Maka Itu Keberkahan Yang Bersifat Maknawi Yang Abstrak Dan Semua Tempat Yang Jelas Keberkahannya Itu Keberkahan Bersifat Maknawi Alias Abstrak Maka Keberkahan Bulan Ramadhan Itu Bersifat Abstrak Keberkahan Sepuluh Hari Yang Pertama Bulan Dul Hijjah Itu Bersifat Abstrak Keberkahan Hari Asur Itu Abstrak Keberkahan Hari Arofa Itu Abstrak Demikian Juga Keberkahan Semua Waktu Keberkahan Masjid Al-Haram Itu Bersifat Abstrak Keberkahan Masjid Al-Aqsa Itu Bersifat Abstrak Keberkahan Masjid Madinah Atau Masjid Nabi Itu Bersifat Maknawi Sehingga Melekat Pada Bendanya Dan Tidak Meninggalkan Tempat Tersebut Ini berlaku Untuk Semua Tempat Yang Terbukti Mengandung Keberkahan Wallahu A'lam Kemudian Kaedah Yang Kedelapan Belum Tujuh Berdoa Kepada Sifat Allah Itu Kekafiran Dengan Sepakat Ulama Misalnya Ada Orang Yang Punya Redaksi Doa Wahai Kasih Sayang Allah Yang Dipanggil Kasih Sayang Allah Wahai Ilmu Allah Ajari Aku Wahai Kasih Sayang Allah Sayangi Aku Dan Seterusnya Fa Inna Sifat La Tuda Sifat Allah Itu Tidak Boleh Jadi Disasaran Doa Namun Dipakai Untuk Berdoa Bedakan Dua Kalimat Ini La Tuda Namun Yuda Abihah Sifat Allah Itu Yuda Abihah Misalnya Ya Allah Engkau Adalah Dhat Yang Maha Penyayang Saingilah Aku Ya Allah Ini Namanya Sifat Allah Itu Dipakai Dalam Doa Namun Tidak Boleh Dipanggil Dalam Doa Wahai Kasih Sayang Allah Sayangi Aku Wahai Kuasa Allah Berilah Aku Kemampuan Tidak Boleh Maka Siapa Yang Berdoa Kepada Salah Satu Sifat Allah Dengan Mengatakan Wahai Kasih Sayang Allah Tolong Aku Wahai Wahai Wajah Allah Beri Aku Rizki Wahai Kuasa Allah Tolong Aku Fakat Kafara Dia Telah Kafir Kaedah Ini Dihkayatkan Dicertakan Al-Abul Abbas Sementemiyah Di Kitabnya Yang Agung Al-Istihrosa Di Catatan Kaki Sementemiyah Rahimah Mengatakan Berdoa Kepada Sifat Allah Dan Berdoa Kepada Firman Firman Allah Wahai Alhamdulillahi Rabbil Alamin Tolong Aku Ini Tidak Boleh Berdoa Kepada Kalimat Kalimat Allah Itu Tidak Boleh Biti Fakufun Biti Fakil Muslimin Itu Kekafiran Dengan Sepakat Kaum Muslimin Kemudian Kaedah Yang Kedelapan Puluh Delapan Semua Yang Jadi Sarana Kemusyrikan Wajib Ditutup Dan Hal Itu Adalah Dalam Rangka Melindungi Sisi Atau Aspek Tauhid Ya Oleh Karena Itu Sama Muhammad Ibn Abdul Wahab Memiliki Bab Di Kitab Tauhid Bab Melindungi Aspek Tauhid Dan Menutup Semua Jalan Yang Mengantarkan Kepada Kepadanya Kepada Kemusyrikan Wa Alaihi Maka Berdasarkan Hal Tersebut Maka Haram Hukumnya Membangun Masjid Di Atas Kubur Artinya Kubur Duluan Kemudian Dibangunlah Masjid Sehingga Posisi Kubur Ada Di Dalam Masjid Atau Memasukkan Kubur Ke Dalam Masjid Yang Sudah Dibangun Jadi Masjidnya Duluan Kemudian Ada Orang Meninggal Meninggal Dunia Kemudian Dimakamkan Di Salah Sisi Masjid Maka Ini Kata Penulis Hukumnya Haram Dalam Rangka Menjaga Sisi Tauhid Dan Menutup Jalan Menuju Kemusyrikan Haram Juga Meninggikan Kubur Lebih Dari Satu Jengkal Ini Karena Yang Dibolehkan Hanya Satu Jengkal Di Atas Tanah Di Kiri Dan Kanannya Kemudian Haram Membuat Bangunan Di Atas Kubur Dalam Rangka Menjaga Tauhid Dan Menutup Jalan Menuju Kemusyrikan Demikian Juga Haram Hukumnya Mengapur Kubur Jadi Kubur Dikasih Warna Putih Dipakai Bahan Kapur Ini Sepertimana Orang-orang Dulu Tempat Kita Terutama Yang Miskin Belum Bisa Beli Cet Maka Rumahnya Dikasih Warna Putih Dengan Kapur Itu The Just Namanya Demikian Juga Menulisinya Memberikan Tulisan Padahannya Dalam Rangka Menjaga Sisi Atau Aspek Tauhid Dan Menutup Jalan-Jalan Menuju Kemusyrikan Haram Hukumnya Menyembelih Meskipun Menyembelihnya Lilahi Karena Allah Namun Didekat Didekat Kubur Seorang Orang Orang Yang Salih Ini Hukumnya Haram Dalam Rangka Menjaga Tauhid Dan Menutup Jalan Menuju Kemusyrikan Haram Hukumnya Doa Minta Sama Allah Haram Hukumnya Kata Belia Kata Penulis Doa Minta Sama Allah Di Disamping Kubur Orang Salih Dalam Rangka Menutup Jalan Kemusyrikan Dan Doa Yang Disariatkan Ketika Ziarah Kubur Adalah Mendoakan Orang Orang Telah Meninggal Dunia Bukan Berdoa Meminta Kepada Allah Untuk Kita Mendoakan Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Dan Boleh Mendoakan Untuk Kita Status Nya Taba'an La Qosdan Status Nya Adalah Tambahan Bukan Tujuan Pokok Tujuan Pokoknya Adalah Allah Marfilahu Warhamhu Afi Wafu Anhu Kemudian Kemudian Ditambahi Sedikit Urbana Atina Fitun Hasana Tidak Bapak Dalainnya Karena Bacaan Salam Untuk Ketika Masuk Ke Area Pemakaman Disana Ada Doa Untuk Kita Nasalullah Alana Walakum Al-Afiyah Assalamualaikum Ya Darul Assalamualaikum Ya Ahlatiyar Minal Muslimina Wal-Muslimat Wal-Muminin Wal-Muminat Wanahnu Insyaallah Bikum Lahikun Nasallaha Lana Walakum Al-Afiyah Ada Tambahan Di antaranya adalah Kami meminta Afiyah Keselamatan Untuk kami Dan untuk kalian Namun Ini Statusnya Tambahan Tambahan Suplemen Ini Pokoknya Adalah Mendoakan Orang Yang telah Meninggal dunia Nah Kalau Jadi Kos Dan Tidak Boleh Datang ke Satu kubur Ini Doanya Memang Kostan Untuk dirinya Dia Rabbana Hablana Rabbana Adina Fidun Hassana Ya Allah Berillah Kami Rejeki Dan seterusnya Tidak ada Doanya Untuk Mayit Atau Malah Dibalik Doanya Untuk Mayit Taba'at Ndum Pleng Yang Jadi Tujuan Pokok Doa Untuk diri Sendiri Ini Tidak Boleh Maka Berdoa Kepada Allah Didekat Kubur Orang Soleh Itu Yang Masro Adalah Mendoakan Mayit Dan Boleh Untuk Mendoakan Diri Sendiri Statusnya Taba'an La Kostan Hanya Nebeng Dan Bukan Jadi Tujuan Utama Kalau Ini Dibalik Nah Ini Ini Dinilai Satu Hal Yang Tidak Benar Disini Dikatakan Hukumnya Haram Mayah Rumu Doa Ullahi Doa Ullahi Indal Kabir Wali Ini Maksudnya Doa Kepada Allah Untuk Diri Sendiri Doa Kepada Allah Untuk Diri Sendiri Dan Ini Biasanya Identik Dengan Keyakinan Bahwasannya Doa Didekat Orang Makam Orang Solah Itu Lebih Mustajab Daripada Doa Di rumah Kemudian Haram Hukumnya Iqsam Alallahi Bersumpah Dihadapan Allah Ketika Berdoa Dengan Menyebut Salah Satu Makhluk Redaksinya Ya Allah Bi Muhammadin Irfir Redaksinya Demikian Ini Adanya Kalau dalam Doanya Pakai Teks Bahasa Arab Kalau Doanya Pakai Bahasa Indonesia Kita Jumpai Semacam Ini Jadi Misalnya Allahumma Bi Muhammadin Irfir Ya Allah Dengan Muhammad Ampunilah Aku Ini Bak Di situ Nanti Ada Bisa Salah Satunya Babul Kosam Nah Dan Ini Dan Ini Yang Dimaksudkan Jadi Niat Dari Bak Di situ Kosam Nah Ini Tidak Boleh Niat Huba Di situ Niatnya Sumpah Ini Tidak Boleh Yang Dibolehkan Adalah Kebalikannya Nama Ya Kesam Billahi Ala Ahadid Bersumpah 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 dengan Nama Allah Di hadapan Seseorang Untuk Meminta Seseorang Tersebut Melakukan Satu hal Nah Pingin Agar Seorang itu Mampir Ke rumahnya Maka Dia katakan Demi Allah Demi Allah Mampirlah Ke rumahku Maka Ini Ya Kesam Billahi Ala Ahadid Dan Dalam Dan dalam hal ini Maka ada Amal sholah Yang Nabi Perintahkan Untuk Ibrorul Muqsim Melaksanakan Permintaan Orang Yang Melaksanakan Permintaan Orang Yang Meminta Satu hal Dengan Menyebut Nama Allah Satu hal Yang Nabi Perintahkan Dan bagian Dari Amal Kebajikan Selama Dengan Dua Sarat Selama Itu Tidak Yaduru Membahayakan Si pelaksana Dan Dan Yang diminta Bukan Maksiat Maka Diperintahkan Untuk Ibrorul Muqsim Misalnya Ada Seorang Laki-laki Yang Ditembak Oleh Seorang Perempuan Dia Katakan Demi Allah Tolong Nikahi Saya Tolong Nikahi Saya Maka Jika ini Tidak Yaduru Bagi Orang Tersebut Dan Ini Bukan Maksiat Ini Tidak Yaduru Maka Dianjurkan Untuk Menikahinya Namanya Ini Ibrorul Maksim Nah Kalau ini Dibalik Yang dibahas Di sini Dibalik Malah Iqsam Allallah Bi'ahdil Makhlukat Semestinya Yang kemudian Dibolehkan Asalkan itu Tidak membuat Menyusahkan Orang Adalah Bersumpah Dengan Allah Di hadapan Makhluk Supaya Makhluk Tersebut Memenuhi Permintaan Kita Dan kita Mau Nyampaikan Satu hal Yang penting Urgen Dalam Pandangan Kita Ini Kalau Iqsam Allallah Bi'ahdil Makhlukat Di sini Dikatakan Hukumnya Harap Dan berangkah Menutup Jalan-jalan Menuju Kemusyrikan Demikian Juga Harap Hukumnya Menggandeng Allah Dengan Makhluk Dalam Masalah Kehendak Dengan Menggunakan Wawu Ataf Masya Allah Wasyikta Sebagaimana Kandang Allah Dan Kehendakmu Nikumnya Harap Dalam Raka Menutup Jalan Menuju Syirik Akbar Dan Melindungi Sisi Tawahid Dan Demikian Semua Sarana Menuju Kemusyrikan Nah Kemudian Kaedah Selanjutnya Kaedah Yang Ke-89 Al-Asul Al-Asul Fil-A'yat Al-Qi'fu Alal-Adil Ladi Hukum Asal A'id Itu adalah Menunggu Dalil Namun Namun Perlu Perlu di Ini Kekurangan Di sini Tidak Dijelaskan Dulu Definisi A'id Itu sendiri Tidak Dijelaskan Definisi A'id Semestinya Berangkat Dari Apa itu A'id Maka'id Itu adalah Mengkhususkan Satu hari Tertentu Karena Diakini Keagungannya Karena Keyakinan Tentang Keagungannya Taksisu Yaumin Mu'ayyanin Mengkhususkan Hari Tertentu Litiqa Di Adhumatihi Karena Diyakini Kalau itu Satu hal Yang Agung Dan Istimewa Nah Itu Namanya A'id Maka Jika Seorang Itu Mengkhususkan Hari Tertentu Karena Sempatnya Karena Alasan Alasan Yang Logis Maka Itu Bukan A'id Itu Bukan A'id Karena Tidak Ada Keyakinan Keagungan Kenapa Kok Mesti Hari Itu Liburnya Itu Atau Sempatnya Itu Yang Lain Tidak Sempat Maka Itu Bukan A'id Jadi Jika Penghususan Hari Tertentu Itu Karena Bukan Karena Harinya Namun Karena Alasan Alasan Yang Bersifat Rasional Dan Logis Itu Tidak Termasuk Dalam Kategor A'id Kenapa Kajiannya Malam Rebu Tidak Malam Yang Lainnya Kenapa Dikhususkan Malam Rebu Ya Karena Sempatnya Cocoknya Malam Rebu Yang Lainnya Ada Jadwal Yang Lain Yang Lainnya Ada Jadwal Yang Lain Maka Bukan Karena Keyakinan Keagungan Hari Tersebut Maka Ini Bukan A'id Wal A'ya Dan A'id Atau Hari Raya Itu Memiliki Hubungan Dengan Taut Uluhiyah Lianna Yudhbahu Fiha Karena Disembelih Padanya Dan Dilakukan Sebagian Dari Ta'abudat Aktivitas Ritual Ibadah Fihad Pada Hari A'id Tersebut Maka Anda Tidak Diperbolehkan Meyakini A'id Untuk Satu Hari Tertentu Ila Wa'ala Dhalika Kejali Hal Tersebut Ada Dalilnya Dari Syariat Dalam Sunan Abu Dawud Dengan Sanat Yang Sahih Dari Anas Radul Anhu Nabi Sallallahu Assalam Tiba Di Madinah Dan Penduduk Madinah Memiliki Dua Hari Yang Mereka Gunakan Untuk Main Maka Hal ini Menunjukkan Bahwasannya Kata-kata Yal'abuna Fihima Menunjukkan Bahasanya Hari A'id Mereka Itu Bukan A'id Ta'abudi Namun A'id Untuk Sekedar Senang-senang Dan Main-main Maka A'id Itu Ada Dua Macam A'id Yang Diisi Dengan Ritual Ibadat Maka Yif Alu Syai'un Minata Abudat Dan Ada A'id Yang Tidak Diisi Dengan Ritual Ibadat Contohnya Yaumani Yal'abuna Fihima Cuma Untuk Main-main Senang-senang Tidak Ada Ritual Ibadat Tentu Yang Dilakukan Dan Nabi Sallallahu Assalam Mengatakan Sungguh Allah Telah Ganti Dua Hari Itu Dengan Dua Dengan Yang Lebih Baik Dari Keduanya Dan Jika Sudah Datang Pengganti Berarti Yang Digantikan Itu Ditinggalkan Yaitu Idul Adat Dan Idul Fitri Dan Kalau Pakai Definisi A'id Yang Tadi Disebutkan Maka Semua A'id Itu Terlarang Baik Isinya Ritual Ibadat Ataupun Isinya Hanya La'ab Hanya Isinya Main-main Lalu Dengan Mengacu pada Definisi A'id Yang Tadi Disebutkan Maka Berdasarkan Hal Tersebut Maka Ayatul Milat Maka Ulang Tahun Itu Tidak Boleh Itu Kemungkaran Bentuk Kemungkarannya Adalah Mendatangkan A'id Baru Dalam Islam Karena Orang Meskipun Aktifitasnya Tidak ada Padanya Aktifitas Ritual Namun Kenapa Hari itu Hari itu Hari yang Agung Menurut saya Karena itu Hari Lahir saya Jadi Dikhususkan Kegiatan Tertentu Baik itu Ritual Ibadat Ataupun Main-main Senang-senang Dan itu Karena Keyakinan Keagungannya Kemudian Ayatul Wataniya A'id Watani A'id Watani Itu Hari Jadi Satu Negara Itu Dinyalui Sebagai Sebuah Kemungkaran Demikian Juga Perayaan Tahun Baru Itu Juga Dinyalui Sebagai Satu Kemungkaran Karena Berarti Menjadikannya Bentuk Kemungkarannya Adalah Al-Ityan Bi'idin Jadidin Fil-Islam Mendatangkan Menghadirkan A'id baru Dalam Islam Kemudian Perayaan Mengenang Tanggal Pernikah Ini Juga Mungkar Demikian Juga Yang disebut Dengan A'id Al-Hub Ini Mbak Valentin Di 14 Februari Itu Adalah Kemungkaran Wahadih Kaidatun Tu'rafubiha Mungkin Adalah Kaidah Yang Dikenali Dengannya A'id Yang Masyru Dan A'id Yang Memnu' A'id Yang Disariatkan Dan A'id Yang Terlarang Dan Sebagian Memiliki Kaidah Sebagian Memiliki Kaidah Bahasanya Semua A'id Baru Itu Sama Dengan Bidah Sebagaimana Misalnya Al-Jijan Ini Kuaid Ma'rifat Bidah Maka Tadi Disebutkan Mungkar Dan Bidah Tapi Kalau Kalau Kemudian Mengacu pada Yang namanya Bidah Itu Harus Yang Mengandung Unsur Ta'abudi Maka Semestinya Dirinci Kalau A'id Baru Tersebut Adalah A'id Yang Isinya Adalah Ta'abudi Maka Dia Mungkar Karena A'id Jadid Dan Bidah Karena Ada Unsur Ta'abud Unsur Ibadah Di Dalam Sehingga Jika A'id Baru Tersebut Jika A'id Baru Dalam Islam Tadi Acaranya Cuma Main-main Bukan Ritual Ibadat Ya Maka Dia Mungkar Saja Karena Itu Adalah A'id Karena Mendatangkan Dan Menghadirkan A'id Baru Dalam Islam Namun Bukan Bidah Karena Tidak Mengandung Memenuhi Unsur Bersifat Ta'abudi Kemudian Dilengkapi Dengan Kaedah Selanjutnya Siapa Yang Menghususkan Waktu Tertentu Yang Waktu Tersebut Adalah Perkenaan Dengan Perkara Yang Terjadi Peristiwa Yang Terjadi Padahanya Maka Sungguh Dia Telah Menjadikan Waktu Tersebut Sebagai A'id Semacam Orang-orang Yang Menghususkan Hari Lahirnya Dengan Perayaan Maka Mereka Merayakannya Karena Satu Perkah Yang Terjadi Di Hari Tersebut Yaitu Kelahiran Mereka Demikian Juga Orang Yang Merayakan Ahri Kelahiran Nabi Sallallahu Assalam Maka Perayaannya Teranggap A'id Karena Menghususkan Satu Waktu Dikarenakan Peristiwa Yang Semisal Yang Terjadi Peristiwa Yang Terjadi Pada Hari Itu Demikian Juga Orang Yang Merayakan Zikro Mengenang Hari Pernikahannya Maka Maka Mereka Menghususkan Perayaan Ini Di Hari Ini Karena Satu Perkah Yang Terjadi Di Hari Tersebut Maka Ini Seperti Penghususan Sahabat Ansar Penduduk Madinah Sebelum Datangnya Islam Pada Hari Hari Yang Terjadi Padanya Kemenangan Di Hari Tersebut Mereka Khusususkan Dan Mereka Jadikan Aid Isinya Yal Abu Nafiyyah Mereka Main Main Di Lantas Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Melarang Perayaan Tersebut Dikanakan Mereka Menghususkan Satu Waktu Karena Satu Hal Yang Has Solat Terjadi Peristiwa Yang Terjadi Di Waktu Itu Maka Disini Ada Penjelasan Dari Penulis Bahwasannya Hadis Yang Tadi Kita Baca Dua Hari Yang Dikhususkan Tadi Adalah Hari Kemenangan Perang Ini Adalah Hari Kemenangan Perang Sehingga Dua Hari Itu Adalah Hari Yang Di Istimewakan Karena Adanya Peristiwa Tertentu Di Hari Itu Berdasarkan Hal Tersebut Maka Siapa Yang Merkhususkan Zamanan Bishai Waktu Tertentu Dengan Satu Aktivitas Lali Amrin Hasola Bukan Karena Adanya Peristiwa Yang Terjadi Di Hari Itu Maka Itu Bukan Bid'ah Itu Bukan Ib Baru Semacam Contohkan Di Saudi Ada Pekan Pohon Jadi Ada Pekan Lalu Lintas Demikian Juga Yaum Alami Lillughah Hari Internasional Untuk Bahasa Hari Guru Internasional Hari Bahasa Internasional Hari Guru Internasional Fahad Takhsi Sumak Kapan Khususan Ini Fihad Al-Ayam Di Hari-hari Ini Bukan Karena Satu Peristiwa Yang Terjadi Di Hari Itu Namun Itu Dilakukan Dalam Rangka Penataan Saja Penataan Dan Penataan Maka Pendapat Penulis Fala Haroja Itu Tidak Mengapa Dan Tidak Mengapa Wain Turika Namun Jika Ditinggalkan Dalam Rangka Menutup Jalan Fala Baksa Tidak Mengapa Dan Itu Satu Hal Yang Bagus Namun Jika Ada Yang Melakukannya Fala Nara Fihi Harojan Maka Kami Tidak Berpandangan Adanya Dusa Badanya Dan Yang Patut Untuk Dikaris Bawai Oleh Seorang Penuntut Ilmu Adalah Redaksi Yang Beliau Pakai Fala Nara Maka Beliau Menyatakan Ini adalah Rokyun Ini adalah Rokyun Opini Beliau Artinya Orang Boleh Sepakat Dan Orang Boleh Tidak Sepakat Jangan Dijadikan Hal Ini Sebagai Harga Mati Jika Ada Pendapat Ulama Yang Lain Yang Yang Berbeda Ya 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 Biasa Saja Karena Di Poin Ini Beliau Katakan Ini Adalah Rokyun Ini Nara Ini Rokyun Kami Ini Opini Pribadi Kami Beliau Tidak Menegaskan Itu Sebagai Satu Syariat Dan Aturan Baku Dan Harga Mati Dalam Hal Ini Demikian Yang Kita Baca Dalam Kesempatan Kali Ini Wasallallahu Ala Nabina Muhammadin Wa Ala Alihi Wasawwihi Wasallam Subhanaka Allahumma Wabihamdika Asyadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Atuhu Ilayki